Halo, Smart Viewers! Selamat datang di Movie Free! Balik lagi bareng gue, Adam. Kan gue, Adam. Gue, Loki. Ini, Adam. Sama satu jam ke depan. Kita bakal bahas film-film dan... Film. Sejak kapan nama gue ganti Adam ya? Lupa gue. Sorry, sorry. Biasa, biasa. Kesalahan terjadi. Kita bahas Movie Hype. Ya, betar. Ada Movie Hype. Terus juga ada film-film yang bakal kita review. Terus ada Top 5 Box Office Indonesia yang sudah memasuki minggu ke-8. Ya, benar sekali. Terus ada sneak fix-nya juga. Kuis, pokoknya lengkap semuanya ada di sini. Lo bisa saksiin di satu-satunya program TV di Indonesia yang membahas soal film. Program kesayangan kamu semua. Ya, benar banget lah. Nah, kita sekarang membahas soal Movie Hype. Ini adalah segmen kita ngebahas yang paling apa ya, yang paling happening. Paling happening. Dan gak ada yang happening dibanding Oscar 2019 yang sudah diselenggarakan hari Senin. Kemarin pagi. Dan sudah mengeluarkan, ngasih tau siapa yang jadi juara di Best Picture yaitu... Green Book. Wee! Tembakan gue benar, bro! Jagoannya Loki menang. Green Book mantep banget. Yoi lah, benar. Gila ini. Filternya turquoise. Screenplay-nya, script-nya. Best Picture. Benar. Jadi di penyelenggaran ke-91 ini, Oscar ini dipandu tanpa host sebenarnya, Smart Viewers. Dan sebagai penggantinya ada beberapa presenter yang membacakan atau mempertembahkan nominee Best Picture satu demi satu. Jadi di presenting ya. Tidak ada host, tapi dia presenting kan. Filmnya ada apa aja? Filmnya ada tadi Green Book. Terus ada Roma. Black Panther. Black Lanceman. Vice. Bohemian Rhapsody. Dan terakhir. The Favorite. The Favorite sama Star Is Born. Star Is Born. Nah, di akhir acara Green Book tadi kita udah kasih tau keluar sebagai pemenang Best Picture dan film arahan sutradara Peter Vettel ini. Ternyata mengungguli Roma yang awalnya paling diunggulkan buat menang Smart Viewers. Gitu. Tapi anyway, kemenangan Green Book ini dapat respon yang beragam. Ada yang bilang suka, juga ada yang bilang nggak suka. Ada yang bilang setuju, ada yang bilang nggak setuju ya. Salah satunya adalah Spike Lee. Ya, Spike Lee sekadar dari Black Lanceman. Dia bilang, it's a bad call by referee. Gitu ya. Dan salah satu yang pasnya setuju adalah teman saya di sini. Iya, saya setuju karena emang mantap banget. Parah. Kan gue bilang di episode episode lalu kan. Gue bilang di episode lalu kayak, pertama dia sinematografi keren. Iya. Penggunaan warna, tonenya. Terus kayak scriptnya tadi bilang kayak, ya. Persahabatan. Persahabatan antara dua orang itulah. Iya kan. Dikemas, tidak offensi siapapun gitu. Iya, tidak offensif ya. Iya, dan teringan. Teringan. Betul. Iya lah. Jadi menurut lo yang jadi bikin Green Book menang adalah dari segi teknis pertama. Poin unggulnya di situ tuh. Terus dari segi acting. Kedua. Dan yang ketiga dari screenplay berarti ya. Iya. Dan ngomongin soal screenplay. Ini menurut gue yang jadi trending point waktu di Oscar kemarin. Biasanya, yang menang screenplay itu sangat berpeluang untuk menang di kategori best picture. Semua orang ngunggulin Roma sampai di best screen, original screenplay, Green Book menang. Nah, kenapa? Karena di kategori tersebut, Green Book dan Roma tuh ada sebenarnya. Saingan-saingan gitu. Dan akhirnya yang menang Green Book. Kompeten kuat ya, Roma ya. Kompetitor yang kuat banget. Tapi kalau ngomongin Green Book, simpel sih sebenarnya. Green Book menurut gue adalah film yang bikin kita tuh ngerasa seneng ketika nontonnya. Feel good movie dikemas dengan cara yang bagus juga dan acting yang luar biasa. Kemudian nggak seperti Roma, Green Book itu bisa bikin kita tuh pengen nonton lagi. Iya, bener. Roma bukan tipe yang menurut gue film yang harus kita tonton lagi. Roma itu lebih ke tipe film yang lu harus tonton seenggaknya. Karena ini masterpiece-nya Avonso Cuarón. Tapi kalau Green Book menurut gue adalah tipe yang nggak sampai segitunya sih. Tapi sekalinya kita nonton kita jadi seneng liatnya. Misalkan kayak gue bilang Green Book itu daya tariknya banyak. Ijo, mobil ijo. Lagi-lagi ke ijo ya. Maksudnya dia pokoknya daya tariknya di semua hal gitu. Betul. Di semua thing kayak gaya busana pakaiannya. Ah iya setnya ya. Itu yang bikin kita seneng sama kayak Wes Anderson kalau bikin film. Iya kan itu kita bikin karena warna-warni. Karena warna-warninya. Iya, Wes Anderson gitu. Kalau ini emang ditonjolin. Lebih turquoise. Turquoise. Nah kita juga ada nih social media reaction dari smart viewers. Iya. Tapi sebelum kita bacain social media reaction gue juga pengen bilang kalau Green Book ada lagi keunggulannya adalah mungkin preferensi dari Academy members. Ini sorry to say ya, tapi Netflix itu nggak bisa sekonyong-konyong langsung nominasiin best picture dan langsung menang di sini. Menurut gue nggak. Tapi kalau misalkan Academy mau shift ke arah yang berbeda, lebih populer, lebih tech savvy, mengikuti perkembangan zaman. Menurut gue Roma memang pantas di best picture, Black Panther memang pantas di best picture. Tapi kalau misalkan untuk menang, menurut gue sekali lagi, kayaknya Academy members tuh masih agak konservatif mungkin sama pilihannya. Jadi dari situ kita bisa ngelihat preferensinya lebih ke Green Book. Iya. Karena ibaratnya kalau Roma kan, it's a TV movie. Sorry to say. Walaupun Roma itu dirilis duluan di... TV movie FTV dong. Iya. Tapi ini FTVnya beda, Pak. Iya. Iya. Masterpiece. Iya. Tidak semudah itu, Ferguson. Iya kan? Oke lanjut ke social media reaction nih. Oke. Iya kan? Ada social media reaction, jadi kita udah nge... apa ya, ngeposting. Pertanyaan di atmoviefreakbtv Instagramnya. Pertanyaannya sih simpel aja sebenernya. Lo, menurut lo, gimana sih kemenangan Green Book di Oscar tahun ini? Apakah well deserved atau nggak? Kita juga udah ngumpulin beberapa respon dari smart viewers ya kan? Betul. Yang pertama ada dari at, Tania underscore Priscilla. Wah. Ini siapa ya Vanessa ya? Oh. Oh. Ini. Jauh deh, jauh. Wah parah Tania. Ya aduh. Itu ya bisa liat di layar tuh. Katanya agak kecewa sih, soalnya menurut gue Black Panther lebih bagus pake gambarnya. Oke. Itu kata Fania ya? Kata Fania. Kata Fania. Kedua tuh dari-dari at. Black Panther lebih bagus gambarnya menurut gue. Black Panther is not like, apa ya, nggak sesuperior film-film MCU yang lain sebenernya. Cuman dia punya sesuatu yang jadi nilai unik. Yaitu film ini menjadi penting bagi banyak orang yang ada di Amerika. Nggak cuman Afroamerikan tapi juga Afrika secara keseluruhan. Terus yang kedua juga ada nih, Dam. Dari? Etranini OPQ. Wow. Kata dia setuju. Setuju. Banget. Banget. The best deh pokoknya. Demen banget sama Bang Ali. Bang Ali. Bang Ali, siapa ya Bang Ali? Tau mah? Mahir Salah cuy. Mahir Salah. Oh iya. Ini juga jadi salah satu faktor yang diakini banyak orang kenapa Green Book bisa menang. Mahir Salah. Mahir Salah. Mahir Salah. Wow. Abis ini ada bidadari. Terus ada Royan dua-dua. Kata dia pantes sih tapi gue lebih dukung Black Panther. Jadi udah dua orang yang bilang ya. Black Panther deserve to win. Deserve more to win. Terus yang keempat. Ada ya lagi yang keempat? Ada Dela TMM ya? Dela TMM. Dia bilang pantes kok jalan cerita dan pesannya sampai ke penonton ini. Sesuai banget sama yang Loki bilang. Sesuai dengan apa yang aku sampaikan. Ya kan? Apa? Jalan ceritanya. Dalam. Terus juga gak banyak demanding ke penonton. Ya kan? Terus juga pesannya sampai dengan cara yang sederhana. Dengan cara yang mudah dimengerti. Jadi itulah mungkin kenapa Green Book bisa dipilih sebagai Best Picture untuk Oscar pada tahun ini. Itu smart viewers ya. Ini pastinya bakal jadi sesuatu yang misteri banget untuk Best Picture tahun depan. Karena gak bisa diprediksi Roma ternyata harus mengakui keunggulan Green Book. Tapi ya kita ucapin selamat buat semua nomini untuk pemenangnya juga Green Book. Dan kita harapkan semoga film-film yang bagus, yang berkualitas akan terus berkembang. Akan terus ada dan akan terus dirilis sampai ke tahun-tahun mendatang. Dan Oscar menjadi show yang memfasilitasi itu semua. Terima kasih.